nah ini teman teman selamat mencoba halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya teman teman kali ini saya mau bikin kue nasi itu tradisional kue chinese ya kalau di jawa gak tau ini namanya mungkin gak ada ya ini karena tradisi orang cina namanya beng kue beng kue beng itu nasi jadi nasi kue nasi ya teman teman yaitu nasi dari beras ketan ini saya sudah masak masak beras ketannya seperti masak nasi biasa di rice cooker ya teman teman tapi kurangi airnya karena beras ketan tidak makan banyak air ya tidak bisa makan banyak air maksudnya bukan makan maksudnya itu jangan taruh air banyak-banyak seperti masak nasi tapi kurangi sedikit airnya oke biar gak lembek nah ini kulitnya kulitnya ini saya tepung beras dua cup tepung ketannya seperes cup ya satu cup tapi gak penuh gitu ya teman teman oke nah terus ini caipok atau radis sama mushroom kering yang saya sudah potong-potong udah rendam sama air terus ini udang kering sudah di jincang saya pakai bawang merah oke nanti kalau kurang jelas saya akan tulis di deskripsi saya untuk kulitnya dan isiannya ya teman teman nah ini cetakannya saya pakai yang kecil oke sekarang kita mau bikin isiannya dulu ya ini kulitnya sudah jadi jadi kita bikin isiannya oke oke sebelum lanjut tonton video saya silahkan tinggalkan like komen dan subscribe nya ya teman teman jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya terima kasih sekarang kita taruh minat cukupnya kita langsung goreng ini bibi dan bawang bibi sama tolong merah ini jai koknya kita masukkan semua dan jamurnya ya teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita nyata garuk lada sedih Terima kasih 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 Terima kasih